Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan kusapanyan Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja ya Oke, seperti yang kalian lihat di deskripsi, judul, dan juga thumbnail-nya Kali ini, kusapanyan akan membahas alur game Five Nights at Freddy's Security Breach Nah, bagi kalian yang belum tahu Jadi game Five Nights at Freddy's Security Breach ini merupakan game horror bertahan hidup Yang dikembangkan oleh Steel Wool Studio dan dirilis oleh Scott Game Game ini pertama kali diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang lalu Pada acara perayaan kelima dari seri Five Nights at Freddy's Dan akhirnya setelah mengalami banyak sekali penundaan Akhirnya game ini pun dirilis di Steam pada 17 Desember yang lalu Kisah pada game ini merupakan lanjutan atau ada kaitannya dengan game seri Five Nights at Freddy's sebelum-sebelumnya Seperti game Five Nights at Freddy's Virtual Reality Help Wanted Five Nights at Freddy's Argument Reality Special Delivery Five Nights at Freddy's Viseries Simulator Dan tentu saja Five Nights at Freddy's Security Breach Fury Rage ini Bukan hanya pada gamenya saja Sebenarnya cerita pada seri ini masih berlanjut Pada seri bubunya yang berjudul Five Nights at Freddy's Tales from Pizza Park Yang mana mungkin serpanyan akan bahas lain kali saja ya Dan ya, kurasa sudah cukup basah-basinya Dan mari kita langsung saja bahas alur cerita pada game ini Penasaran? Tentu sampai habisnya Karena misteri selalu ada sampai akhir Oke, jadi game ini diawali oleh pertunjukan musik dari para animatronik Animatronik yang dimaksud adalah Moncomericator atau Monty si animatronik buaya Roxana Wolf atau Roxy si animatronik serigala Gelamrok Chika atau Chika si animatronik ayam Dan terakhir dengan Freddy Fazbear itu sendiri Namun, saat pertunjukan berlangsung Saat Freddy melihat ke arah penonton Freddy mendeteksi ada sesuatu Yang menurut sensornya Sesuatu itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya Layaknya sebuah virus Sesuatu itu membuat Freddy mengalami malfungsi Dan langsung menumbangkan Freddy Setelah kejadian itu Freddy terbangun dalam keadaan step mode Atau mode aman Ia terbangunkan oleh suara Gregory Yang entah bagaimana Sedang bersembunyi di dalam dadanya Freddy mencoba mencari tahu identitas Gregory Dengan men-scannya Namun, ia tidak mendeteksi apapun Lebih tepatnya Tidak menemukan data Mengenai Gregory pada daftar tamu Freddy mencoba membantunya Dengan menghubungi bantuan pada server utama Namun, entah mengapa Ia tidak bisa melakukannya Seperti Ada yang menghalangi Atau mungkin Merusak sinyalnya Oleh sebab itu Freddy pun menyarankan kepada Gregory Untuk meminta bantuan kepada Vanessa Si penjaga malam Atau security guard tempat itu Namun, Gregory menolaknya Karena Oke, ini hanya pendapatku Mungkin Alasan ia tidak ada dalam daftar tamu Karena ia memang masuk secara ilegal Atau Tanpa tiket Tidak hanya itu Ia juga memiliki virasat Kalau ada suatu hal yang janggal Pada wanita itu Gregory juga sangat yakin Kalau rusaknya sinyal Freddy Disebabkan oleh orang yang sama Yang mengajarnya Hingga ia terpaksa Terpaksa bersembunyi Di dalam dada Freddy Ia sangat yakin Kalau Vanessa Sengaja menjebak Gregory Di dalam mal Dan merusak sistem Freddy Atau mungkin Seluruh sistem di dalam mal Agar Gregory Tidak bisa Meminta bantuan Kepada siapapun Yang berada Di luar mal Meskipun tidak bisa Melakukan banyak hal Freddy dengan senang hati Tetap menawarkan bantuan Kepada Gregory Ia berjanji akan melindungi Dan mengeluarkan Gregory Dari tempat itu Dan Untuk bisa terus berkomunikasi Dengannya Freddy pun memberikan Gregory Sebuah face watch Atau jam tangan cerdas Untuk membantunya Gregory yang setuju Mempercayai Freddy Mendengarkan arahannya Dan kemudian Mengeluarkan Freddy Dari ruangannya Setelah keluar dari ruangannya Freddy pun membuka kembali Kantuk dadanya Untuk dimasuki Gregory Tujuannya Adalah untuk mempermudah mereka Melewati semua rintangan Seperti para robot Animatronik Dan juga Vanessa Yang sedang mencarinya Namun Entah bagaimana Freddy merasa Ada yang tidak beres Dengan Gregory Hingga Ia pun membawanya Ke ruang Kesehatan Darurat Tapi ternyata Mereka Tidak sendiri Ternyata ada Vanessa Yang mana Sedang mencari Gregory Di tempat Itu juga Masih tidak Mempercayai Petugas keamanan itu Gregory pun keluar Dan langsung Bersembunyi Vanessa yang melihat Freddy Langsung mendekatinya Dan Mempertanyakan Keberadaannya Yang mana Freddy yang masih rusak Seharusnya tetap Berada di ruangannya Hingga Waktu Perbaikan Tiba Tidak hanya itu Vanessa juga Menginformasikan Kepada Freddy Bahwa Ia Sedang mencari Seorang anak Laki-laki Yang tertinggal Di dalam mall Ia sudah Memprogram Robot lainnya Untuk mencarinya Karena dalam Waktu beberapa Menit lagi Mall Akan Segera Ditutup Melihat dari Reaksi Gregory Sebelumnya Freddy pun Memutuskan Untuk Melindungi Gregory Ia bertingkat Seperti biasa Di hadapan Vanessa Bahkan Ia pun Berpura-pura Tidak tahu Mengenai Keberadaan Anak yang hilang Atau Gregory itu Untuk Melindunginya Sampai Akhirnya Vanessa Pun Pergi Setelah itu Mereka pun Melanjutkan Perjalanan Menuju Pintu keluar Namun Tanpa Diduga Baterai Freddy Mulai menipis Dan perlu Segera Diisi Kembali Tidak Ingin Terjebak Di dalam Mall Karena itu Gregory pun Terpaksa Melanjutkan Perjalanannya Seorang diri Di perjalanan Ia mulai bertemu Dengan Para animatronik Yang sudah Vanessa program Untuk mencarinya Beruntung Gregory berhasil Melarikan diri Dari para animatronik Namun Ia malah Terjebak Di ruang Keamanan Tidak Tidak lama Setelah itu Freddy Menghubungi Gregory Dan Menyatakan Kalau Ia Sudah Menghubungkan Fudge Watch Miliknya Dengan Kamera Keamanan Atau CCTV Untuk Mempermudah Gregory Dalam Memantau Pergerakan Dari Para animatronik Agar Ia Bisa Kabur Dari Kejaran Animatronik Setelah Merasa Cukup Aman Ia pun Sesegera Mungkin Pergi Ke pintu Keluar Utama Yang Ada Di Lobby Namun Ia Terlambat Penutupan Gedung Sudah Berlangsung Dan Gregory Pun Terjebak Di Sana Hingga Mal Buka Kembali Pada Esok Hari Atau Lebih Tepatnya Pukul 6 Pagi Freddy Meminta Gregory Untuk Tidak Menyerah Bahkan Ia Berjanji Kepada Gregory Kalau Ia Akan Membantunya Sebisa Mungkin Untuk Keluar Dari Mall Dan Hal Pertama Yang Harus Dilakukan Oleh Gregory Adalah Menemukan Freddy Di Dalam Mall Karena Freddy Tidak Bisa Mengakses Beberapa Tempat Untuk Menjemput Gregory Gregory Mencari Kartu Untuk Masuk Kedalam Pijerian Namun Yang Ia Dapatkan Adalah Kartu Masuk Menuju Daycare Atau Pusat Penitipan Anak Mendengar Hal itu Freddy pun Meminta Gregory Untuk Kepusat Penitipan Anak Tersebut Karena Ia Bisa Menjemputnya Disana Di 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 Dalam Daycare Ia Bertemu Dengan Sebuah Animatronik Matahari Penjaga Daycare Yang Cukup Menyebalkan Karena Mengajak Gregory Untuk Terus Bermain Dengannya Pada Saat Gregory Menemukan Kartu Kunci Keamanan Disana Tiba Tiba Saja Lampu Di Tempat Itu Langsung Padam Dan Penjaga Daycare Yang Bernama Sunny Drop Itu Berubah Menjadi Moondrop I WANT YOU Naughty Boy Naughty Boy It's Past Your Bed Time You Must Be Punished 99 Moondrop 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 Mulai Mengejar Gregory Karena Pada Saat Lampu Padam Artinya Sudah Masuk Waktu Malam Atau Waktunya Untuk Tidur Yang Mana Itu Artinya Anak Nakal Yang Belum Tidur Akan Dihukum Oleh Moondrop Disini Satu-satunya Cara Untuk Menghentikan Kejaran Moondrop Adalah Dengan Menyalakan Lampu Oleh Karena Itu Gregory Gregory pun diharuskan mencari dan menyalakan seluruh generator agar mode malam atau moondrop berakhir Dan benar saja saat lampu menyala animatronik itu kembali menjadi Sunny Drop Merasa kesal dan marah karena sudah melanggar peraturan Gregory pun ditangkap dan diusir oleh Sunny Drop dari daycare Beruntung, Freddy sudah tiba untuk menjemput Gregory dan sesegera mungkin menyembunyikannya lagi di dalam dadanya Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, Freddy meminta Gregory untuk ke tempat pengisian baterai terlebih dahulu Karena setiap jamnya listrik dialihkan ke tempat pengisian baterai dan keadaan mal akan menjadi gelap Dan jika hal itu terjadi, maka moondrop akan bebas berkeliaran di mall untuk mencari anak nakal yang belum tidur Yang mana di sini yang dimaksud adalah Gregory Saat pengisian baterai berlangsung seketika pandangan Gregory mulai agak mengglitch Saat ia melihat sosok wanita berkostum kelinci yang kita sebut dengan nama Fanny datang melewati mereka Namun entah mengapa Freddy tidak bisa melihatnya Lalu beberapa waktu kemudian Freddy menemukan jalan keluar lainnya yang mungkin bisa Gregory gunakan untuk keluar Namun beberapa area tidak bisa dijangkau oleh Freddy Sehingga Gregory pun terpaksa melakukan perjalanannya seorang diri lagi Namun kejadian tak terduga lainnya terjadi Yup, Vanessa berhasil menangkap Gregory Gregory pun dikunci di ruangan tempat barang hilang disimpan Di sana Vanessa mengatakan kalau Gregory akan tinggal di sana sampai polisi atau orang tuanya datang untuk menjemput Namun seketika monitor yang memperlihatkan Vanessa berubah menjadi Fanny Dan tidak lama setelah itu penglihatan Gregory kembali mengglitch Dikarenakan ternyata Fanny perlahan-lahan mulai mendatangi Gregory Merasa dalam bahaya Gregory berusaha kabur dari Fanny Dan saat itu juga ia mendapatkan pesan dari Freddy untuk datang ke arena balap proxy Karena Freddy tidak bisa menjemput Gregory Ia mengalami sedikit malfungsi dan kerusakan karena tidak mengisi ulang baterai Freddy yang mulai agak rusak itu pun meminta Gregory untuk ke ruang perbaikan Dan perawatan untuk membantunya memperbaiki dirinya Tapi sebelum itu agar bisa mengakses ruang perbaikan dan perawatan Gregory harus mencari sebuah kartu kunci keamanan Yang mana saat ia menemukannya Tiba-tiba saja alarm di tempat itu menyala Dan membuat para animatroni mendatangi tempat itu Namun sisi baiknya sistem komunikasi Freddy kembali berfungsi Yang mana hal itu membuat ia bisa menghubungi Gregory lagi untuk menyelamatkannya Setelah menyelamatkan Gregory Freddy pun mengajak Gregory untuk ke lift yang ada di panggung Karena itu adalah salah satu jalan untuk menuju ruang perbaikan dan perawatan Namun tanpa diduga Moon Rook sudah ada di sana untuk menghukum anak nakal yang belum tidur Freddy menyuruh Gregory untuk sesegera mungkin bersembunyi di tempat pengisian baterai Dan saat ia sampai di sana Sayangnya Freddy tidak berhasil Dan Moon Rook pun perlahan membawanya pergi Gregory yang khawatir pun mulai menjelajah kembali untuk mencari Freddy Berbagai rintangan ia lewati terutama para endoskeleton yang mengejarnya saat tidak disoroti cahaya Hingga akhirnya ia menemukan Freddy dan Vanessa di tempat perbaikan dan perawatan Vanessa di sana menginformasikan sekali lagi kepada Freddy mengenai Gregory Yang mana ternyata ia sudah ditemukan Tetapi tidak bisa dipulangkan karena Moon tidak memiliki data akan dirinya Tidak hanya itu Vanessa juga mulai mencurigai Freddy Jika laudia membantu dan menjemunyikan Gregory Oleh karena itu Vanessa mengancam akan mengganti endoskeleton Freddy Jika benar ia membantu menjemunyikan Gregory Setelah Vanessa pergi Gregory pun mendekati dan mulai memperbaiki Freddy Tidak hanya itu Ia juga menemukan informasi mengenai bagian-bagian animatronik lainnya Yang baru dan sudah di upgrade Yang mana dapat membantunya dalam melewati berbagai rintangan Bagian-bagian yang dimaksud antara lain Tangan atau cakar milik Monty Mata milik Roxy Dan juga kotak suara milik Chika Freddy menolak untuk menyakiti teman-temannya Namun Gregory tidak peduli Karena teman-temannya itu berusaha menyakiti Gregory dari awal Gregory pun mulai beraksi sendirian lagi Ia menghadapi para animatronik dan mengambil bagian-bagiannya itu Untuk meng-upgrade Freddy Dan tanpa diduga waktu menunjukkan pukul 6 pagi Yang mana ini artinya Gregory bisa keluar dari mall melalui pintu keluar utama Dan setelah siapa nyantanya di postingan kemarin Banyak dari kalian menyatakan Kalau true ending pada game ini adalah ending kebakaran Jadi saat mendapatkan pilihan ini Gregory memilih untuk tetap tinggal Dan mulai menjelajah himal lagi Untuk mengungkap beberapa misteri lainnya Nah untuk mendapatkan ending itu Kita harus kembali ke arena balap roxy Atau lebih tepatnya pada area terlarang di sana Karena Freddy sudah di upgrade Kita pun bisa melewati pagar yang terkunci dengan cakar Monty Tidak hanya itu Kita juga bisa merusak sistem keamanan suara Menggunakan kotak suara cika Untuk melewati gerbang lainnya Untuk menuju lift atau elevator lama Disana kita akan dikejutkan Karena menemukan restoran lama Yap Restoran Freddy Fazbear Pizza Place Yang mana merupakan restoran sebelumnya Pada game Five Nights at Freddy Viseria Simulator Disana kita akan menemukan ruang bawah tanah lainnya Yang mana entah mengapa Saat kita masukinya Freddy mulai mengingat Kalau dirinya pernah ada disana Tidak hanya itu Ia juga mengatakan Kalau ia merasakan Kalau teman-temannya juga berada disana Yang entah mengapa mereka merasa marah Juga kebingungan Tapi kemudian Freddy berkata Kalau ia akan melindungi Gregory Karena dia bukanlah dirinya Tunggu dulu Apa? Disana kita juga menemukan Sebuah animatronik amalgam Atau campuran dari animatronik-animatronik sebelumnya Yang disebut dengan nama The Blob Yang mana disini terlihat Ia tengah tertidur Saat kita mendekatinya Tanpa diduga Pijakan kita runtuh Dan kita pun terjatuh Pada sebuah ruang misterius lainnya Di bawah tanah Yang mana kedatangan kita Sepertinya membangkitkan suatu hal yang buruk Yap, William Afton yang baru Yang mana sekarang Ia bernama Burn Trap Disini Burn Trap Mencoba untuk mengendalikan Freddy Dan satu-satunya cara Yang bisa dilakukan untuk mencegahnya Adalah dengan Membakarnya lagi Belum cukup sampai disana Burn Trap mengendalikan animatronik yang lain Seperti Chika Monty Dan Roxy Dan Gregory pun terpaksa Harus bertahan hidup Dari para animatronik ini Sekali lagi Tidak hanya itu Tak lama kemudian Ada banyak sekali kabel Yang menyerupai tentakel Mulai bermunculan Yang mana tentakel itu Ternyata berasal dari The Block Yang mulai bangkit Dan mencari sesuatu Sampai akhirnya Bangunan yang terbakar Mulai roboh Dan tentakel itu Sudah menemukan Apa yang ia cari Sebelumnya Ia mencari Burn Trap Atau William Afton Dan menangkapnya Terlepas dari Cengkraman Burn Trap Freddy dan Gregory Melarikan diri Sebelum Bangunan itu Roboh Dan Itulah akhir Dari cerita game Five Night at Freddy's Security Bridge Jika kita Mengikuti Canon Ending Atau Ending Kebakaran ini Bagaimana pendapat kalian Tulis di bawah Yow Dan Oh iya Lihat waktunya Sepertinya Sepanyan akan mencukupkan Sampai disini Tapi Sebelum itu Bagi kalian Yang belum tau Sepanyan ingin Menginformasikan Kalau sebenarnya Game ini Memiliki Enam Ending Yang mana mungkin Akan Sepanyan bahas Di video Lainnya Tidak hanya itu Ada juga Beberapa Rahasia Dan Easter Egg Yang mana Tidak Sepanyan Sebutkan Disini Jadi Jika kalian Punya Teori Atau Pendapat Atau Mungkin Penasaran Akan Sesuatu Pada Game Ini Seperti Mengapa Chika Bisa Makan Mengapa Freddy Mau Menolong Kita Mengapa William Upton Masih Hidup Kemana Bonnie Si Animatronik Kelinci Atau Mungkin Pertanyaan Lainnya Bisa Kalian Tulis Di Bawah Yau Dan Mungkin Aja Komentar Yang Naik Akan Sampanya Langsung Bahas Di Video Berikutnya Mungkin Cukup Sekian Video Alur Cerita Ini Mohon Maaf Bila Terdapat Banyak Sekali Kekurangan Dan Kesalahan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nya Sampai 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 Sampai